PSG tanpa Neymar tetap sanggar. Di balik sorotan megah Paris Saint-Germain terdapat satu kekosongan yang mampu merubah dinamika sepak bola. Neymar pergi, namun PSG tetap kuat. Sebuah revolusi terjadi di Park des Princes. PSG tanpa Neymar, tapi jangan salah, keajaiban tetap ada di lapangan. Neymar meninggalkan jejaknya di Paris, namun PSG membuktikan bahwa kehebatan tim tidak hanya tergantung pada satu bintang. Tanpa Neymar, mereka masih bersinar. Inilah PSG tanpa Neymar, bukan tentang kehilangan, tapi tentang perubahan. Klub ini membuktikan bahwa kolaborasi dan semangat timlah yang membuat mereka lebih kuat. Ketika Neymar mengangkat diri dari Park des Princes, PSG tidak merasa hancur, malah mereka menemukan kekuatan baru tanpa bintang besar itu. Tidak ada Neymar, tapi tetap ada keganasan. PSG menunjukkan bahwa kehebatan sepak bola bukanlah tentang individu, melainkan keterpaduan tim. Paris Saint-Germain membuka babak baru tanpa Neymar. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah kisah luar biasa tentang ketangguhan dan semangat juan. PSG membuktikan bahwa tanpa Neymar, mereka bukan hanya klub biasa, mereka adalah kekuatan yang terus berkembang, siap mengukir sejarah baru. Dari kepergian Neymar, lahir kisah baru di Park des Princes. PSG membuktikan bahwa mereka lebih dari sekedar satu nama besar. Mereka adalah tim yang tak tergoyahkan. Tanpa Neymar, PSG tidak kehilangan keajaiban. Mereka menciptakan keajaiban baru. Inilah kisah perubahan dan kebangkitan di dunia sepak bola Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain merangkul tantangan tanpa Neymar. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah harmoni antara talenta baru dan kekuatan yang sudah ada. Ketika Neymar meninggalkan PSG, tim ini tidak hanya kehilangan seorang pemain, tapi juga menemukan identitas baru. Mereka berkembang sebagai kolektif tanpa batasan individu. Kehadiran Neymar mungkin telah berakhir, tetapi PSG tidak pernah begitu kuat dalam keragaman. Setiap pemain membawa keunikan, menciptakan suasana yang tidak terduga. PSG tanpa Neymar bukanlah tentang kelemahan, melainkan tentang inovasi. Klub ini menggali potensi baru dan menciptakan strategi yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Neymar adalah masa lalu, PSG adalah masa depan. Tanpa bintang besar itu, klub ini menunjukkan bahwa visi dan komitmen bisa lebih menginspirasi daripada satu pemain. Ketika Neymar meninggalkan, PSG menemukan keberanian untuk melangkah maju. Mereka membuktikan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang bintang, tapi tentang semangat juang dan tekat bersama. PSG tanpa Neymar adalah panggung bagi pahlawan-pahlawan baru. Mereka tampil dengan kegigihan, mengubah kerugian menjadi motivasi untuk meraih kejayaan baru. Neymar hanyalah satu bab dari buku PSG. Dengan atau tanpa bintang itu, tim ini menulis kisah baru mereka, membuktikan bahwa keberhasilan tidak terbatas pada satu nama besar. PSG menghadapi tantangan tanpa Neymar bukan dengan keputus asaan, tapi dengan tekat yang menggelora. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati tim terletak pada kekopakan dan tekat bersama. Paris Saint-Germain membuktikan bahwa kebesaran tidak terukur dari satu pemain. Tanpa Neymar, mereka mengeksplorasi dimensi baru sepak bola, menjadi magnet bagi prestasi kolektif yang luar biasa. Ketika bayang-bayang Neymar hilang dari langit-langit park des Prince, PSG muncul sebagai fenomena yang lebih menarik. Tim ini adalah tekat-tekis sepak bola yang menarik perhatian, tanpa prediktabilitas bintang besar. Dalam perjalanan tanpa Neymar, PSG mengundang penonton untuk menyaksikan evolusi ajaib. Mereka bukan lagi sekedar tim, melainkan pertunjukan seni kolektif yang merayakan keunikan setiap pemain. PSG tanpa Neymar adalah pesta tanpa tamu terhormat. Setiap pemain memiliki panggungnya sendiri, dan penonton diajak dalam perjalanan seru yang tak pernah terduga. Dengan kepergian Neymar, PSG menjadi panggung tanpa batasan. Mereka tidak hanya bermain untuk menang, tapi juga untuk merayakan permainan itu sendiri, menciptakan pertunjukan yang tak terlupakan. Neymar mungkin telah menjadi bintang utama, namun PSG tanpa dirinya adalah drama tanpa batasan. Setiap pertandingan adalah bab baru, dan setiap pemain adalah pahlawan dalam kisah menegangkan ini. Momon tanpa Neymar di PSG adalah pintu masuk ke dunia yang tidak terduga. Dengan kreativitas yang melempah, setiap laga adalah panggung untuk kejutan-kejutan tak terduga, yang mengejutkan penonton. Terkadang, kepergian seorang bintang membangkitkan keberanian di antara yang lain. PSG tanpa Neymar adalah cermin perubahan, di mana setiap pemain tampil sebagai pionir di atas lapangan. Neymar pergi, tetapi PSG tetap menjadi rumah bagi kegembiraan dan gajaiban. Tanpa batasan satu pemain, setiap pertandingan adalah perjalanan emosional yang membuat penonton terpesona. Dalam perjalanan tanpa Neymar, PSG menawarkan lebih dari sekedar sepak bola. Mereka memberikan pengalaman yang mendalam, dengan setiap ketik menjadi kesempatan untuk menyaksikan sesuatu yang baru dan tak terduga. PSG tanpa Neymar adalah panggung inovasi dan perubahan. Mereka menawarkan pengalaman sepak bola yang luar biasa, di mana tiap pertandingan adalah petualangan yang tidak pernah dapat ditebak. Dalam dunia sepak bola tanpa Neymar, PSG membuktikan bahwa kehebatan tim tidak terbatas pada satu nama besar. Mereka menjalani transformasi yang luar biasa, menggantikan kepergian bintang dengan sentuhan kekopakan dan strategi yang menggetarkan. PSG tanpa Neymar bukan hanya sebuah perubahan pemain, tapi revolusi sepak bola. Mereka menemukan kekuatan baru dalam kolektivitas, menciptakan serangkaian pertunjukan yang tak hanya menghibur, tapi juga menginspirasi. Kepergian Neymar dari PSG menjadi katalisator untuk kebangkitan yang luar biasa. Tanpa terlalu banyak berbicara, klub ini membuktikan bahwa esensi sepak bola sejati ada dalam kebersamaan. Dedikasi dan semangat juang. PSG mengukir cerita baru tanpa Neymar, dan cerita itu adalah kisah tentang kelahiran kembali dengan kreativitas yang memukau dan semangat tanpa batas. Mereka mengundang penonton untuk menjadi saksi perubahan dramatis di dalam dan di luar lapangan. Dalam atmosfer PSG tanpa Neymar, kita menyaksikan transformasi menjadi kekuatan kolektif yang sulit dihentikan. Setiap pemain tampil sebagai pahlawan di lapangan, membuktikan bahwa satu kepergian bisa menjadi peluang bagi gajeban yang lebih besar. PSG setelah kepergian Neymar bukan hanya sekedar tim sepak bola, mereka adalah manifestasi keberanian untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan setiap gerakan mereka mengejauh wantahkan semangat evolusi yang mendalam. PSG tanpa Neymar adalah perjalanan tanpa batas menuju puncak. Mereka tidak hanya bermain untuk menang, melainkan untuk merayakan pencapaian bersama. Di dalam lapangan, setiap pemain adalah bagian dari kisah epik ini. Dalam kekosongan Neymar, PSG menemukan kehadiran tanpa batasan. Mereka bukan lagi tim satu bintang, melainkan ensemble talenta yang bersatu demi satu tujuan. Membuktikan bahwa kebesaran sepak bola tidak pernah bergantung pada satu figur saja. PSG tanpa Neymar adalah pemandangan yang menakjubkan. Di tengah-tengah perubahan besar, tim ini mengeksplorasi potensi tak terbatas mereka. Memberikan penonton pengalaman yang melebihi sekedar pertandingan biasa. Melalui perjalanan PSG tanpa Neymar, kita menyadari bahwa kepergian satu pemain bukan akhir segalanya. Melainkan awal dari babak baru, mereka mengundang kita untuk menyaksikan transformasi luar biasa ini. Di mana setiap detik adalah pelajaran tentang ketangguhan dan determinasi.